Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat beriman, pada dasarnya manusia tidak ada yang bodoh Tapi karena kemalasan dan ketidak ingin tahuan manusia itu sendiri yang menjadikannya bodoh Padahal Islam adalah agama paling sempurna Yang mana Islam sudah memberi petunjuk untuk kita menjadi pintar Tinggal kita mau atau tidak menjalankannya Dalam video ini, agama Islam telah memberikan 3 cara agar manusia dapat menjadi pintar Apa saja caranya? Simak ulasannya hingga akhir Jangan beranjak, tetap channel kreasi Islam Klik like, subscribe, dan lonceng notifikasi untuk mendukung kami agar terus memberikan informasi seputar Islam Inilah 3 amalan yang bisa mencedakkan otakmu Pertama, sholat Dengan sholat, hati menjadi tenang dan kondisi lebih rileks Inilah alasan ketika belajar sehabis sholat, pelajaran lebih gampang masuk, terutama setelah sholat tahajud dan sholat subuh Kok bisa gitu ya? Iya, karena dalam sholat ada gerakan yang bisa mengalirkan darah ke otak lebih sempurna Itu terjadi ketika kita bersujud Dan menurut pakar Neurosense, Profesor Tarunal Ikrar Sujud dapat meningkatkan saturasi oksigen, nutrisi, dan elektrolit ke dalam fungsi otak Kedua, membaca Al-Quran Menurut penelitian di barat, seorang yang hafal Al-Quran itu kecerdasannya meningkat 3 kali lipat Dan menurut dokter Al-Qudi, membaca Al-Quran selepas maghrib dan subuh dapat meningkatkan kecerdasan otak hingga 80% Dan Al-Quran bisa mempengaruhi kondisi IQ, EQ, dan EQ seorang bayi jika diperdengarkan padanya Sebaliknya, jika diperdengarkan kepada orang dewasa, ia bakal jadi lebih tenang, lebih damai, lebih relax Intinya pengaruh banget lah sama emosi orang tersebut Ketiga, puasa Kok bisa? Bukannya kalau lapar jadi lemes dan nggak produktif? Bisa dong Saat kita sedang berpuasa, makanan yang masuk ke dalam tubuh akan berkurang Dengan begini, efeknya kadar darah dan oksigen yang biasa masuk ke pencernaan banyak berkurang Lalu, darah dan oksigen itu akan lebih maksimal memasuki bagian-bagian tubuh manusia yang lebih membutuhkannya Terutama otak Nah, karena inilah puasa bisa meningkatkan kinerja otak Kak, kok ujung-ujungnya jadi beribadah sih? Ya memang seperti itu Al-Quran sendiri yang kasih tahu Di ujung surat Al-Baqarah ayat 282 Dan bertakwalah kepada Allah Allah memberikan pengajaran kepada mu Dan Allah maha mengetahui segala sesuatu Sampaikanlah ilmu ini kepada orang lain dengan cara share Pek sahabat dan orang yang kamu kasihi di kolom komentar postingan ini Semoga mempermudah urusan di dunia akhirat Dan memberatkan timbangan amal baikmu di Yaumul Midan Barang siapa yang menunjukkan kepada kebaikan Maka ia akan mendapatkan pahala seperti pahala orang yang mengerjakannya Hadis Riwayat Muslim nomor 1893 Jika video ini bermanfaat Klik like, subscribe, dan lonceng notifikasinya ya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh